Elkan Bagot kembali mencuri perhatian usai mencetak gol perdananya di ajang Karabau Cup. Hebatnya lagi Elkan Bagot bisa menampilkan performa gemilangnya meskipun sempat mengalami cedera punggung. Penampilan apik Bagot bersama Ipswich jadi aset bagus untuk tim nasional Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Setak gol coba menangkum kerasnya Elkan Bagot mengawal pertahanan Ipswich Town sebagai berikut. Tampil kokoh menghadapi Wolverhampton Elkan Bagot sudah menjadi andalan pelatih Ipswich Town yakni Kiran McKenna. Pelatih berkebangsaan Irlandia Utara ini sering memainkannya pada ajang Karabau Cup. Bagot sendiri sudah tampil gemilang pada laga perdananya menghadapi Bristol City. Tampil selama 90 menit penuh, McKenna memuji penampilan Bagot yang sangat kokoh. Di laga itu Ipswich Town memang mencatatkan clean seat pertamanya setelah menang dengan skor 2-0. McKenna juga memuji Bagot yang bisa terus meningkatkan performanya. Elkan Bagot kembali tampil kokoh saat menghadapi Wolverhampton Wanderers bulan September yang lalu. Lini pertahanan The Traktor Boys mulai sulit ditembus sejak memasuki babak kedua. Alhasil Ipswich mampu lolos ke babak 16 besar setelah comeback dengan skor 3-2. Kemampuan bertahan dari Elkan Bagot semakin teruji di mana saat itu dirinya mendapatkan rating 6,6. Sempat hampir absen karena cedera. Sayangnya performa Bagot sempat diragukan akibat mengalami cedera punggung. Cedera itu didapatkan setelah Elkan Bagot membela tim Nas Indonesia di laga kontra Brunei Darussalam. McKenna berpeluang untuk memarkirkan Bagot pada laga menghadapi Fullham. Tentunya ini menjadi kerugian besar untuk Bagot yang berhasrat untuk bermain. Beruntung cedera Bagot sendiri gak terlalu parah dan membuatnya bisa bermain. Hal tersebut disampaikan langsung oleh asisten pelatih Ipswich bernama Martin Perth. Dia mengatakan kalau proses penyembuhan Bagot saat ini sudah masuk dalam progres yang baik. Hanya saja Elkan Bagot gak akan dimainkan sebagai starting line-up utama. Kiran McKenna menilai kalau Bagot masih belum siap untuk tampil sejak menit awal. Tetap memberikan hasil yang maksimal. McKenna pun memutar otak dengan memainkan duel Aksel Tuan Zebe dan Cameron Burgess. Absennya Bagot nyatanya memberikan pengaruh besar di lini pertahanan. The Traktor Boys harus kebebolan cepat di menit 9 lewat gol dari Harry Wilson. Ipswich Town semakin kesulitan mengimbangi permainan dari Fullham yang tampil dominan di babak pertama. Pertahanan mereka pun kembali jebol lewat aksi dari Rodrigo Muniz di menit ke-50. McKenna pun merespon cepat dengan menurunkan Bagot untuk menggantikan Burgess. The Cottagers justru semakin kebebolan setelah Tom Kearney mencetak gol di menit ke-77. Namun sejak saat itu Bagot mulai menemukan ritme permainannya. Terbukti pemain kelahiran Bangkok itu sukses mencetak gol sundulan terukur di menit ke-79. Bagot berhasil membangkitkan semangat para pemain Ipswich yang hampir menyerah. Sayangnya gol tunggal dari Elkan Bagot itu gak mampu membawa Ipswich mengejar ketertinggalan. Hasil ini mungkin berbeda seandainya Bagot dimainkan sejak menit awal. Hal itu bisa dibuktikan dari track record Ipswich Town yang gak pernah kalah saat Bagot bermain sebagai starter. Aset berharga Timnas Indonesia Moncar nyelkan Bagot bersama Ipswich Town jadi sinyal yang bagus untuk Timnas Indonesia. Sintayong kembali bisa mengandalkan sang pemain di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Squad Garuda sendiri harus menghadapi lawan-lawan yang tangguh di dalam grup F. Irak, Vietnam, dan Filipina diprediksi akan menyulitkan perjuangan Timnas Indonesia. Lini serang Irak memang dihuni oleh dua pemain keturunan yakni Ali Heider dan juga Danilo Al-Said. Sementara itu Vietnam punya bomber berkualitas dalam diri Nguyen Tien Lin. Filipina sendiri punya Kensiro Daniels yang bermain untuk Rans Nusantara FC di Liga 1. Bagot sendiri diharapkan bisa tampil apik mengawal pertahanan squad Garuda. Pemain keturunan Inggris ini punya pengalaman mengawal striker-striker kelas atas seperti Sasa Kalasik dan juga Pablo Sarabia. Dengan postur tubuh yang jangkung maka Bagot bisa diandalkan untuk duel-duel atas. Bagot sendiri akan membuat lini belakang Timnas Indonesia juga semakin solid. Squad Garuda bahkan berpeluang lolos di Piala Dunia seandainya sektor pertahanan tampil sangat tokoh. Itulah ulasan kerasnya Elkan Bagot mengawal pertahanan Ipswich Town di musim ini. Bagaimana pendapatmu? Apakah kamu yakin kalau Elkan Bagot bisa tampil reguler bersama Ipswich di sisa musim ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.